Pemirsa, rumah sakit terujukan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran masih membuka rujukan pasien yang akan menjalani perawatan di kala penerapan lockdown sementara. Lockdown dilakukan hingga 23 Desember 2021 mendatang sebagai langkah utama mitigasi pemerintah dalam menghadapi kasus Omikron pertama di Wisma Atlet. Pemirsa, hari ini merupakan hari kelima diberlakukannya pembatasan sementara atau lockdown di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan lockdown ini juga masih akan diberlangsungkan hingga 23 Desember 2021 mendatang. Dan menurut data yang kami dapatkan hingga pagi hari ini juga Pemirsa, kiranya ada sekitar penambahan 12 pasien yang menjalani perawatan di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Sehingga secara keseluruhan ini ada sekitar 229 pasien yang menjalani perawatan dengan presentase 6,23 presentase hunian. Sementara itu memang dapat kami informasikan juga Pemirsa bahwasannya saat ini ada penambahan positif kasus COVID-19 jenis Omikron, di mana ini merupakan dua orang yang sebelumnya dinyatakan kasus probable atau kemungkinan dan saat ini sudah dinyatakan positif. Kedua warga ini merupakan warga negara Indonesia yang baru saja melakukan perjalanan dari Inggris dan juga Amerika, di mana yang pertama merupakan inisial IKJW berusia 42 tahun seorang laki-laki, dan yang kedua merupakan seorang laki-laki juga berinisial M berusia 50 tahun. Hingga saat ini seluruh pintu di kawasan Wisma Atlet Kemayoran juga masih dijaga ketat oleh ribuan personil dari TNI yang menjaga seluruh kawasan rumah sakit darurat COVID-19. Dari Jakarta, Rizka Dior, Wara Afandi, Maria Oba Aini, Sumaporkan.